Kabar gembira bagi tenaga honorer di lingkungan Pemkap Tanggamus. Di tengah wacana penghapusan honorer oleh pemerintah pusat, pasalnya Pemkap Tanggamus tahun 2023 ini Pemkap Tanggamus memperpanjang kontrak honorer. Kabit Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPKSDM Kabupaten Tanggamus, Praitno mengungkapkan bahwa tenaga honorer atau pegawai non-ASN masih dibutuhkan oleh Pemkap Tanggamus. Kemudian saat disinggung mengenai wacana penghapusan tenaga honorer dan diganti dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K oleh pemerintah pusat, Praitno mengatakan bahwa kebijakan tersebut masih wacana, adapun penerapannya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Dijelaskan, Praitno sesuai dengan amanat peraturan pemerintah PP no. 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, bahwa jenis ketenagaan pada pemerintah daerah hanya ada dua jenis yaitu PNS dan P3K. Namun tenaga yang sudah ada pada instansi pemerintah masih dapat bekerja paling lama 5 tahun dalam jabatan administrasi sejak diundangkan atau disahkan. Artinya, sejak disahkan 2018 tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir jika merujuk PP tersebut. Selain P3K, lanjut Prait, pemerintah daerah juga bisa mengangkat ketenagaan selain administrasi yang diangkat melalui sistem outsourcing atau pihak ketiga, meliputi tenaga kebersihan, driver, dan penjaga keamanan. Nasib honorer di tahun 2023 ini seperti apa, Mas Tanggamus? Nah, untuk pemerintah Kabupaten Tanggamus, tenaga non-ASN yang ada di Kabupaten Tanggamus ini insya Allah di tahun 2023 ini masih diperpanjang kontraknya. Namun, untuk saat ini itu masih dalam proses penandatangan oleh Bapak Ati. Terkait rekrut yang honorer akan diganti P3K itu seperti apa, Mas Wacana itu? Itu memang sesuai dengan amanat per P49 2018 bahwa tenaga di instansi pemerintah nanti hanya ada dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Namun, tenaga yang masih bekerja di instansi pemerintah itu masih bisa bekerja untuk jangka waktu 5 tahun, artinya dari 2018 kemarin sampai dengan 2023 ini masih diperbolehkan untuk bekerja di kepanjang lainnya di pemerintah Kabupaten Tanggamus. Namun, untuk selanjutnya, itu kita masih menunggu regulasi terbaru lagi mungkin nanti yang ada dari menekan atau dari instansi pusat. Karena semua rekrutmen ini nanti muaranya itu adalah regulasi dari pusat. Karena kita tidak diperkenankan untuk rekrut tenaga sendiri-sendiri untuk saat ini.